Jadi tadi teman-teman sudah melihat di inflow performance relationship, tadi ada huruf S, ada skin. Itu adalah kuantifikasi dari formation damage. Jadi formation damage itu kerusakan lubang, kerusakan formasi, dan itu kita kuantifikasikan dalam bentuk S, dalam angka S. Jadi formation damage itu sedikit gangguan di sekitar lubang sumur. Jadi kita misalnya punya perforasi, tapi perforasi kita itu terganjal oleh sesuatu, menghambat aliran. Dan formation damage itu mengurangi performa, baik performa produksi maupun performa injeksi. Jadi gitu ya teman-teman, itulah formation damage. Jadi kita nggak inginkan. Formation damage itu bisa terjadi di berbagai titik. Bisa di reservoirnya sendiri, bisa di reservoirnya sendiri, bisa di lubang perforasi, jadi misalnya lubangnya itu keisi dengan something yang menghambat aliran. Ingat teman-teman, kita ini tekanannya tinggi. Jadi plugging itu bisa sangat-sangat menghambat. Dia terkompres menjadi begitu rapat, karena tekanan di dasar sumur itu tinggi. Jadi itu bisa sangat-sangat menghalangi aliran. Perforasi itu bisa ketutupan semua, sama lumpur, sama pasir. Dan juga formation damage ini bisa terjadi di tubing. Di sepanjang tubing itu bisa ada sesuatu yang menghambat aliran. Nah, mekanisme formation damage itu ada banyak. Ada yang terjadi secara natural, ada yang terinduksi akibat aktivitas kita. Yang natural itu misalnya fines migration, swelling clay, atau scale, atau ada parafin, atau ada deposit. Nah ini kita akan bahas satu-satu. Kemudian ada juga damage yang terjadi karena aktivitas kita. Aktivitasnya misalnya drilling, dan lain-lain. Itu bisa mengakibatkan plugging, perubahan wettability. Wettability ini apa? Ini cukup advance. Dan kita akan bahas itu di reservoir engineering. Itu topik yang lain. Perlu training yang lain. Kemudian acid reaction. Kita melakukan acidizing, tapi ada byproduct yang menghambat justru aliran. Kemudian juga iron precipitation, bakteri, water blocking, atau incompatible drilling fluid. Jadi drilling fluida kita itu tidak cocok, tidak compatible dengan fluida di reservoir. Sehingga terjadi reaksi yang nanti hasilnya adalah byproduct padatan yang memblokir aliran kita. Nah sekarang kita bahas satu-satu. Oke. Teman-teman bisa baca teksnya, tapi lebih penting membayangkan dari gambar. Jadi fines migration, itu simpelnya adalah migrasi gerakan dari komponen fines. Fines ini adalah butiran padatan yang sangat-sangat kecil. Jadi misalnya kita punya pasir, punya batuan yang tergerus dan akhirnya terpecah dan melepaskan fines. Yang sangat-sangat kecil dan karena ada aliran, dia terbawa oleh aliran dan mulai menumpuk di depan perforasi. Oke. Dan of course dia menjadi sebuah seperti filter cake gitu ya. Menjadi lapisan yang sangat ketat. Oke. Jadi nanti lama-lama dia menghambat aliran. Itu fines migration. Terus ada yang namanya clay swelling. Nah, di dalam batuan formasi, itu ada namanya clay. Ada mineral namanya clay. Atau lempung lah. Gampangnya ya. Jadi lempung, kalau teman-teman ingat, lempung ini tersebar di reservoir kita. Lempung ini sensitif. Ketika dia terkontak dengan air, dengan water, yang memiliki salinitas yang berbeda, yang tidak cocok dengan dia, clay ini akan menjadi sensitif. Oke. Ini mineraloginya ini kita perlu bahas dalam training yang jauh lebih spesifik gitu ya. Tapi ketika dia berkontak dengan water, clay ini mengembang. Itulah artinya swelling. Clay ini mengembang. Membesar gitu ya. Karena secara kristalnya, dia mulai terisi dengan ion-ion, sehingga struktur kristalnya itu membesar, mengembang. Jadi ion-ion itu mulai membesar, masuk ke dalam kristalnya si clay mineral, sehingga dia bisa mengembang. Misalnya seperti ini salah satu mineralnya ya, namanya smectite clay. Of course gitu ya, kita punya reservoir, di dalamnya ada clay, clay-nya mengembang. Apa yang terjadi? Plugging. Pori-porinya ya ketutup, karena terhambat oleh si mineral yang mengembang ini. Sama seperti kita naik angkot, tiba-tiba teman kita di dalam angkot ini menjadi gendut secara tiba-tiba. Ya of course, ruangan di dalam angkot jadi berkurang. Itu yang terjadi. Dan itu menyebabkan formation damage. Nah, misalnya contohnya smectite. Itu bisa mengembang sampai 600 kali, bukan 600 ya, 600 persen atau 6 kali volume asalnya. Ini menyebabkan yaudah, celah-celah aliran itu menyempit, mengecil gitu ya, dan ini menghambat aliran. Ada juga scale. Nah, mungkin teman-teman tekim udah mulai kebayang ini scale ini apa. Itu teman-teman mesin juga mungkin kebayang gitu ya, karena scale ini mengganggu banyak komponen, equipment atau mesin kita gitu ya. Scale ini bisa terjadi karena reaksi juga gitu ya, reaksi kimia, yang jadi ada ion-ion gitu ya, yang mulai terganggu gitu ya. Mulai terganggu kestabilannya karena perubahan tekanan dan temperatur. Of course, ketika kita melakukan proses aliran, ketika aliran fluida terjadi, tekanan berubah, temperatur bisa berubah juga. Pada kondisi yang tertentu, pada pressure dan tekanan tertentu, dengan komposisi material tertentu, scale ini bisa terjadi, bisa terbentuk gitu ya. Scale ini bisa terbentuk, dan dia bisa terbentuk di mana-mana. Bisa di batuan reservoir, dan yang sering banget kita lihat itu di tubing. Seperti ini. Scale bisa tumbuh, bisa terdeposit di sini. Dan bayangkan, diameter tubing atau jari-jari tubing pasti sangat mengecil. Nggak bisa lagi kita pakai jari-jari tubing di software kita dengan jari-jarinya yang original. Pasti nggak akan matching. Kita akan bilang nih, harusnya sih kalau tubing kita masih baru, laju alirnya segini. Tapi kok laju alirnya turun ya? Oh, maybe jangan-jangan tubing kita udah scaling nih. Itu salah satu ya, logiknya ya. Oh, maybe terjadi formation damage nih, bro. Kita harus analisis lebih dalam lagi. Apakah ada scale? Atau apakah ada fines migration? Nah, misalnya, gampangnya kalau kita ngecek scale ini, gimana? Kita masukkan aja suatu equipment gitu ya. Kita masukkan aja satu tool, lolos nggak dia melalui tubing kita? Kalau ternyata toolsnya nggak lolos, berarti ada ganjalan di dalam tubing. Kita bisa bilang, wah, tools gue nggak lolos nih. Jangan-jangan di tubing kita sudah ada hambatan. Wah, scale tumbuh di situ. Gitu ya, teman-teman ya. Dan kita juga perlu analisa laboratorium sejak awal ketika kita mau membangun, mendevelop lapangan kita. Kita analisa di laboratorium, fluida kita itu punya tendensi scaling nggak sih? Gitu ya. Komponen-komponennya itu apa sih? Apakah ada banyak seperti ini ya? Most common oil field scale itu adalah kalsium karbonat, kalsium sulfat, dan barium sulfat. Jadi ketika kita menganalisa ion, ada Ca2+, ada karbonat, ada sulfat, ada barium, kita sudah wanti-wanti nih. Kemungkinan akan terbentuk scale. Jadi kita siapkan metode untuk membersihkan scale itu. Jadi seperti itulah si scale ini. Dia bisa menyebabkan problem. Nah ini seperti inilah, kira-kira ya, ceritanya gitu ya. Jadi awalnya kita punya tekanan tinggi di reservoir kita gitu ya. Pada tekanan tersegini, belum ada nih reaksi yang menyebabkan terjadinya scaling. Tapi ketika kita produksi, menuju ke lubang sumur, tekanan menurun. Of course ya, tekanan menurun. Ketika pressure drop, CO2 itu lepas dari solution. Jika reservoir kita mengandung CO2, CO2 yang awalnya itu larut di dalam fluida, akhirnya dia release. Ketika dia release, terbentuklah reaction seperti ini. Yang menyebabkan terbentuk deposit CaCO3. Solid gitu ya, dari equation persamaannya gitu ya. Terbentuklah si scale. Dan ini bisa terjadi di depan sumur, di perforasi, atau bisa dalam tubing. Oke, seperti itu. Itu kalau scale. Sekarang kalau reservoir minyak kita punya paraffin, atau punya komponen aspal, ya, crude oil itu kan campuran dari banyak hal tuh. Bisa mengandung paraffin, dan bisa mengandung aspal. Ya, kira-kira mirip-mirip lah. Seperti scale, dia juga bisa menyebabkan deposit, di tubing. Jadi ada paraffin wax nih. Atau bahkan di pompa. Nah, ini kita akan bahas artificial leaf besok. Di pompa, bisa juga nih, scale atau paraffin numpuk di situ. Yang menghambat pompa kita, atau menghambat sumur kita. Ini semuanya adalah penyebab-penyebab dari formation damage. Itu tadi yang natural ya. Ini semua yang natural. Sekarang kita membahas yang induced. Yang disebabkan oleh aktivitas kita. Nah, ada banyak sekali aktivitas kita yang menyebabkan kerusakan formasi. Bisa dari drilling, sejak awal kita udah merusak formasi. Bisa dari work over, stimulation, injection. Nah, tadi teman-teman sempat bahas secondary recovery ya. Itu kita bahas water injection. Water injection itu juga bisa merusak formasi. Dan bahkan produksi sendiri itu bisa merusak formasi. Oke. Jadi, banyak hal yang kita lakukan itu bisa merusak formasi. Oke. Jadi, nanti pada akhirnya trade off. Ya, untung-untungan. saya mau produksi banyak, dapat minyak. Tapi ketika produksi banyak, kerusakan formasi bisa terjadi. Ya, jadi kita check and balance lah. Mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih safe. Dari drilling, itu banyak hal tuh. Kita pakai materialnya macam-macam. Kita, di dalam fluida kita ada clay, ada cutting, ada LCM, ada berbagai kemikal. Itu kalau terkontak dengan batuan reservoir, itu bisa merusak. bisa terbentuk terjadinya emulsi. Emulsi antara apa namanya ya, antara minyak dalam reservoir dengan fluida drilling kita. Jadi, kalau mereka mixing pada pressure dan temperatur tertentu, bisa membentuk emulsi. Nah, teman-teman pasti udah kebayang, emulsi ini viskositasnya bisa tinggi dan itu bisa ngeblokir aliran kita. bisa juga menyebabkan wettability alteration. Oke, jadi misalnya kita punya water atau completion fluid atau drilling fluid yang dia punya kemikal tertentu berkontak dengan batuan reservoir kita dan dia mengubah sifat si reservoir tadi. Mengubah sifat batuan reservoir tadi. Sehingga batuan kita lebih cenderung suka dengan minyak. Oke, yang awalnya batuan reservoir itu suka dengan water. Jadi, dia menarik water ke dalam dirinya seperti ini. Awalnya batuan kita itu suka water. Jadi, namanya water wet. Jadi, water itu nempel di batuan kita. Tapi, kena dengan kemikal, dia berubah wettability-nya menjadi non-water wet. jadi water nggak suka nempel di batuan. Gantinya apa? Malah oil yang suka nempel di batuan. Kalau oil suka nempel di batuan, oilnya mengalir atau nggak? Ya, mengalir. Tapi, sedikit. Kenapa? Karena banyak yang ditarik oleh batuan. Itulah ancaman dari wettability alteration. Yang awalnya dia suka menarik water ke dalam dirinya, gitu ya, absorpsi gitu. tapi, karena ada perubahan sifat, dia lebih suka menarik si oil. Jadi, misalnya seperti ini. Yang awalnya dia water wet, nah, kalau water wet kan enak tuh, oilnya bebas. Karena waternya ditarik oleh batuan. Tapi, ketika perubahan terjadi, ya oil wet. Jadi, oil jadi tertarik kepada batuan semua, gitu. Jadi, yang mengalir lebih gampang itu adalah waternya. Itu bisa terjadi. Wettability alteration. Ada juga acid reaction dan acid reaction byproduct. Jadi, acid ini akan kita bahas besok. Itu adalah salah satu metode stimulasi untuk menghilangkan formation damage. Tapi, ternyata acid sendiri, kalau kita nggak bagus treatment-nya, dia bisa memberikan byproduct. Byproduct-nya ini padatan. Dan, padatannya itu bisa terdeposisi di formasi juga. ada banyak. Misalnya, tubing debris. Jadi, tubing kita kena dengan acid. Dari situ aja udah mulai keropos-keropos itu tubing kita menghasilkan debris. Dan, debris-nya bisa masuk ke dalam reservoir. Acid juga bisa, kalau tidak cocok dengan oil, bisa membentuk emulsi. Acid juga, misalnya dia mengandung surfaktan, dia juga bisa mengubah wetability. Bisa menyebabkan water blocking. bisa juga menyebabkan deposit parafin atau asphalt. Jika berkontak dengan acid yang banyak. Jadi, production engineer ketika dia mendesain sebuah acidizing, dia harus melihat potensi bahayanya apa. Karena, bisa terjadi juga kerusakan formasi yang membentuk emulsi, debris, parafin, water blocking, wetability di reservoir. seperti inilah oil sludge. Oil sludge ini terjadi dari mixing antara acid dengan let's say asphaltene. Bayangkan oil sludge seperti ini yang sangat-sangat tinggi viskositasnya memblokir perforasi kita. Bahaya banget untuk produktivitas kita. Kemudian juga bakteri juga bisa ketika kita melakukan water injeksi misalnya water injeksi dan ternyata di dalam water injeksi kita itu ada banyak komponen nutrisi bagi bakteri, bakteri bisa hidup di reservoir. Bakteri bisa hidup di dasar sumur kita. Dan mereka bisa berkembang biak menghasilkan produk-produk solid atau produk-produk kemikal yang nantinya nggak bagus di batuan reservoir. Itu bisa membahayakan. water blocking ini juga sama kira-kira. Jadi ketika kita terlalu besar produksi waternya misalnya laju alir kita tinggi water kita mengalir ke sumur banyak deras dan dia mulai mengisi pori-pori. Mulai dah si water ini memblokir. Jadi dia membentuk seperti lapisan sebuah shield yang menghambat aliran minyak. Itu bisa terjadi. Jadi banyak sekali problem-problem formation damage ini. Ini tadi sudah dibahas oil-based drilling fluid juga bisa merusak formasi seperti itu. Seperti tadi kita ulangi lagi semua operation itu bisa menyebabkan formation damage. Drilling, cementing, production, stimulation itu bisa menyebabkan apa namanya damage. Misalnya drilling tadi kita sudah bahas komponen-komponennya ada fines migration, clay swelling, ada scale, sekarang activity-nya. Ketika kita drilling, kita punya lumpur pengeboran atau drilling fluid. Di dalamnya ada komponen-komponen macam-macam. Misalnya di sini kita punya drill pipe, kita ngebor, of course ketika kita ngebor kita pakai drilling fluid. Drilling fluid ini punya banyak komponennya dan komponennya itu misalnya ada polymer, ada bentonite, itu bisa membentuk filter cake di sini. Filter cake yang akan merusak formasi atau mengecilkan kapasitas produksinya. Ketika kita nanti pasang casing, pasang semen di sini, filter cake-nya tidak terbersihkan. Filter cake-nya stay di situ. Dan harus kita bersihkan dengan stimulasi. Jadi filter cake ini merusak formasi, formation damage. Jadi let's say kita punya sistem awalnya seperti ini. Di nomor satu ada water, ada oil. Kemudian kita drilling. Mulai masuk lalu ke pengeboran, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dan akhirnya meng-occupy, menjajah daerah celah-celah ini, dan akhirnya kerusakan formasi terjadi. Seperti itu yang terjadi. Sementing juga. Jadi supaya casing kita bisa berdiri dengan kuat, dan nempel ke formasi, kita butuh semen. Semen itu tentu saja juga bisa merusak formasi. Ada filter cake dari semen yang mirip-mirip dengan drilling fluid, itu akan membentuk barier yang membuat aliran susah mengalir. Menjadi impermeable. Karena ada filter cake dari komponen semen kita. Perforation itu sendiri, teman-teman, jangan berpikir selalu membuat channel yang besar. Gak selalu. Ketika kita perforasi, membang, kita menjebol. Kita membuka formasi kita. Tapi hati-hati, ketika kita perforasi, tekanan sangat tinggi, itu menghancurkan batuan formasi sehingga terbentuk debris-debris. Dan debris-debris ini ketika kita perforasi, dia terkompres, dia tertekan dengan tekanan sangat besar. Akhirnya dia membentuk seperti filter cake juga, tapi filter cake yang sangat-sangat-sangat rapat. Debris yang sudah dikompres dengan tekanan yang sangat-sangat tinggi. Jadi di perforation zone pun, dia dikeliling oleh perforation damage zone. Ini yang sudah terkompres dengan tekanan yang sangat tinggi. Jadi debris-debrinya, baik debris dari gunnya, dari detonatornya, pecah-pecahannya, itu bisa numpuk semua. Dan pecahan-pecahan batuannya juga bisa numpuk di sini. Sehingga perforasi kita terganjal juga. Ini ada contoh nih, debris-debrinya terbawa aliran, dan ketika dikumpulkan, seperti ini juga. Ada pasir-pasir seperti ini, debris-debri, yang asal mulanya ini mengisi perforasi. Seperti saya sebut tadi, stimulasi pun, acidizing pun, atau hydraulic fracturing pun, kalau nggak bagus, kita kelola, itu bisa merusak formasi juga. Besok kita akan bahas acidizing dan hydraulic fracturing, tapi mereka berdua ini memakai kemikal. Acidizing ini kemikalnya adalah acid, hydraulic fracturing ini kemikalnya adalah polimer. Kalau mereka stay, kemikal-kemikal itu stay lama di dalam formasi, dan tidak kita flush, tidak kita clean up, dia akan stay di formasi, dan lama-lama akan mengganjal formasi juga, sehingga aliran terganggu. Oke ya, ini mohon maaf, ini ada typo, tapi intinya seperti ini, kalau batuan kita, batuan di reservoir kita itu lemah, yang awalnya kita punya batuan, let's say kita bayangkan, tapi batuan ini lemah, ketika kita mengalirkan, dia akan tergerus teruskan, dia akan tergerus oleh aliran, dan lama-lama dia mulai pecah-pecah jadi kecil-kecil. Dia menjadi batuan yang lebih-lebih kecil, bukan fines, seperti fines migration, tapi ini batuan yang lebih kecil, dan batuan yang lebih kecil ini, pasir ini bisa terbawa ke aliran, dan ketika dia menumpuk, di sekitar perforasi, dia sama juga, menjadikan filter cake, menjadi lapisan yang menghambat aliran. Ini formation damage akibat unconsolidated formation, artinya formation-nya itu tidak consolidate, tidak kuat, karena batuannya mudah tergerus, seperti itu. Kemudian, perlu di-remind lagi bahwa formation damage itu lokasinya macam-macam, dan tingkat keparahannya juga macam-macam. Lokasinya itu bisa terjadi di tubing, bisa terjadi di perforasi, bisa jadi juga di formasi, bisa terjadi di reservoir-nya. Ini sedikit plotting, kalau scale, itu bisa terjadi di tubing, bisa terjadi di perforasi, bisa terjadi di reservoir. Organic deposit, misalnya itu seperti parafin, dan lain-lain, itu juga bisa terjadi di tubing, di perforasi, atau di formasi. Demikian juga dengan bakteri. Bisa terjadi di tubing, perforasi, dan reservoir atau formation. Kalau clay, itu biasanya terjadi lebih di dalam, artinya di dalam perforasi, atau di dalam reservoir. Emulsi juga, tidak di dalam sumur, tapi dia banyak terjadinya, terbentuknya itu di sisi-sisi yang mendekati reservoir, karena dia berkontak dengan fluida reservoir. Jadi biasa terjadi di perforasi, dan reservoir. Water blocking, ini hanya terjadi di reservoir. Demikian juga dengan wettability alteration atau wettability change. itu juga terjadi di reservoir. Jadi ini semua menghalangi produktivitas sumur kita. Oke ya, teman-teman ya. Jadi, kita sudah punya IPR, kita punya equation, tapi ketika ini terjadi, itu mengubah produktivitas sumur kita. Oke, ini juga sebuah representasi plotting yang lain gitu ya, bahwa banyak sekali macam, apa namanya, banyak sekali macamnya si formation damage, ada solid plugging, fines migration, ada clay swelling, ada emulsion gitu ya, ada macam-macam, dengan penyebabnya. Drilling dan cementing bisa menyebabkan kerusakan formasi, complacent sumur, itu juga bisa menyebabkan kerusakan, work over, stimulasi, itu juga bisa, dan berbagai apa namanya ya, testing kita atau production kita, misalnya testing drill stem test, ini ranahnya ranah lain gitu ya, tidak akan dibahas dalam training ini. Primary production juga, dia bisa menyebabkan banyak hal, misalnya dia menyebabkan sanding, nah sanding ini yang tadi ya, unconsolidated reservoir, pecah-pecah itu si pasirnya, dan terbawa aliran, itu menyebabkan sanding. Of course, itu disebabkan oleh primary production. Kemudian juga, supplemental fluid injection, misalnya kita melakukan water injection, yang tadi secondary recovery, dia bisa menyebabkan banyak juga. Dia menyebabkan fine siligration, dia menyebabkan swelling clay, dia menyebabkan emulsi, macam-macam. Dia juga membuat bakteri tumbuh subur, gitu ya, jadi ada banyak aktivitas kita yang menyebabkan formation damage. Jadi seorang engineer harus bisa memetakan formation damage ini karena apa ya, karena aktivitas apa, dan mekanismenya apa, apakah fine migration, apakah clay swelling, atau bagaimana. Nah, kalau sedikit kematematikanya, gitu ya, inilah yang bisa disebabkan, inilah yang diakibatkan oleh si formation damage. jadi misalnya kita punya original flow capacity dari 0 sampai 100%. 100% artinya sehat lah, aliran kita itu bagus, gitu ya. Kemudian, seberapa dalam damage kita terjadi? Damage itu bisa sampai 10 feet, atau sampai 3 meter. Jadi bayangkan, aku punya reservoir, aku punya sumur, dan 3 meter dari sumur, oke, 3 meter dari sumur, itu terisi dengan penghambat aliran. That can happen, gitu ya. Plugging bisa terjadi dalam area di sekitar sumur sampai 3 meter. Tapi most likely terjadi di sekitar 2 feet, atau 1 meter, gitu ya, 1 meter di sekitar sumur. Nah, misalnya 98% damage, gitu, jadi damage-nya itu sangat-sangat-sangat severe, gitu ya, sangat-sangat-sangat severe, itu lihat aja penurunan kapasitas aliran kita. Bisa sampai 0, gitu ya. Bisa sampai sumur itu nggak mengalir sama sekali, saking parahnya kerusakan formasi kita, gitu ya. Atau 90%, maka apa namanya, penurunan kapasitasnya seperti ini, 80% dan 50%, gitu ya. Jadi, macam-macam tingkat keparahan dan macam-macam juga efeknya. Dari yang awalnya laju alir kita nurun, atau sumur kita bisa mati sama sekali. Nggak ada aliran sama sekali, gitu ya. Dan ini harus bisa kita pahami sumbernya dari mana, asalnya apa. Nah, kemudian ini, jadi aku bawa kembali equation kita ya. jadi formation damage itu kualitatif. Itu sebuah konsep. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan, kita butuh angka yang kuantitatif. Kuantitatifnya kita sebut skin. Inilah bahasa matematikanya, gitu ya. Jadi skinmu berapa? Skin itu bisa nol, kalau nol itu berarti sumur kita masih sehat, tidak ada kerusakan formasi. Kalau skin positif, gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, itu berarti kerusakan terjadi. Jadi misalnya skin positif di sini, artinya penyebut semakin besar, dan kalau penyebut semakin besar, denominator semakin besar, Q-nya akan makin kecil. Oke ya, gitu ya. Nah, skin ini creates additional pressure drop. Jadi, hambatan atau skin atau kerusakan formation damage itu menyebabkan pressure drop yang terjal, mendekati sumur. Oke, the higher the skin, semakin besar skinnya, flow rate kita akan semakin kecil. Nah, konsepnya itu seperti apa? Jadi misalnya kita punya sumur, wellbore, dan let's say di sini adalah perforasi ya, di sekitar sini perforasi, fluid flow mengalir ke bagian sini. Oke, dan kita punya zona damage, let's say zona damage-nya satu meter atau tiga feet di sekitar sumur. Oke, kita punya tekanan reservoir, static pressure atau reservoir pressure, dan kita mengalir. Mengalirkan, otomatis akan terjadi pressure difference ya, menurun gitu ya. Karena dia mengenai skin atau mengenai damage, tekanannya itu drastis banget turunnya. Jadi, terjal banget ini ya, dari awalnya tekanannya segini, tekanannya menjadi sangat turun. Habis dia melawan si skin itu ya, jadi, pressure drop across skin, itu sangat tinggi, delta P-nya. Jadi, tekanan PWF-nya, itu semakin semakin habis lah, seperti itu, sehingga Q-nya pun akan semakin besar, menjadi kecil. Jadi, seperti itu yang diakibatkan oleh skin skin atau formation damage. Kalau kita kuantifikasikan dalam bahasa matematika, itu kira-kira seperti ini. Awalnya, kalau kita nggak ada kerusakan formation, kita punya S-nya 0. S-nya 0, yaudah kita punya equation biasa. Tapi, kalau ada kerusakan formation, which is hampir pasti ada kerusakan formation, maka S-nya akan muncul dan Q-nya akan turun. Oke, jadi, untuk hari ini, kita sudah bahas tiga bab. Kita bahas reservoir itu apa dan sumur itu apa. Itu bab pertama. Jadi, teman-teman sudah kebayang reservoir itu apa, sumur itu bagaimana. Kita juga bahas bab kedua, production performance. Production performance yang membahas reservoir kita dan sumur kita ketika di-combine itu seberapa performanya, seberapa laju alirnya yang bisa kita berikan yang nantinya berujung kepada revenue. ketika kita jual. Dan itu bab kedua. Dan terakhir, kita juga bahas bab tiga, formation damage. Ternyata aliran kita itu tidak selalu bahagia. Ada selalu banyak problem. Itulah formation damage. Gitu ya, formation damage itu bab ketiga. Nah, besok kita akan bahas artificial lift atau dan juga well stimulation. Aku berikan preview sedikit. Artificial lift ini berguna untuk membuat aliran kita bertahan. Jadi kita punya tekanan tertentu reservoir kita. Let's say tekanannya habis. Kita sebutlah tekanan reservoir kita kempes. Sumur bisa ngalir enggak? Enggak bisa. Karena enggak ada tekanan. Enggak ada tekanan, sumur enggak bisa ngalir. Aliran bisa terjadi kalau kita berikan intervensi dari luar. ada external agent. Ada external source. External source itu adalah artificial lift. Artificial lift ini artinya buatan. Lift ini pengangkatan. Jadi ini pengangkatan buatan. Kita pompakan, kita macam-macamkan supaya aliran terjadi. Oke? Memang ini saja tidak cukup. Tetap saja reservoir kita akan mengalami penurunan tekanan. Makanya kita butuh secondary recovery. Kita butuh pressure maintenance. Tapi secondary recovery dan pressure maintenance itu bukan ranah production engineering. Itu adalah ranah reservoir engineering yang kita butuh training khusus untuk membahas itu. Besok kita akan bahas artificial lift. Untuk mengatasi formation damage, kita butuh yang namanya stimulasi. Kita rangsang reservoir kita supaya alirannya makin bagus. Oke? Jadi gunanya stimulasi adalah menghancurkan atau menghilangkan efek si damage tadi. Kita bisa bersihkan atau dengan hydraulic fracturing yaudah kita tembus aja tuh si damage tadi. Si skinnya itu kita lewati aja. Kita jebol gitu. Karena kita menciptakan rekahan yang jauh lebih besar ukurannya sehingga skin tadi nggak ada artinya. Gitu lah ya. Atau misalnya reservoir kita sangat-sangat tight. Permeability-nya sangat kecil. kita butuh channel-channel tambahan supaya alirannya makin bagus. Yaudah kita bisa lakukan hydraulic fracturing. Kita rekah sehingga banyak channel terbentuk. Oke ya. Kalau kita cuma pengen ngebersihin tubing atau membersihkan sumur kita lakukan aja acid cleaning. Jadi scale-scale-nya itu kegerus karena acid kita baru kita bersihkan. Oke ya. Jadi dua ini adalah spesifikasi atau spesialisasi dari production engineering. Production engineer kalau teman-teman bekerja sebagai production engineer teman-teman akan mendesain artificial lift. Teman-teman juga akan diminta mendesain stimulation. Besok kita akan membahas itu. Kita akan membahas artificial lift secara general. Kita akan membahas stimulation secara general. Kalau kita mau membahas satu-satu kita butuh training-nya masing-masing. Misalnya gimana mendesain ESP gimana mendesain atau mentroubleshooting ESP gimana mendesain gas lift gimana mendesain ini semoga teman-teman bisa baca tulisan kecilnya mendesain mentroubleshooting mengoptimasi satu-satu itu butuh training yang spesifik. Sama acid juga desainnya gimana planning-nya operation-nya gimana tracturing juga gimana itu butuh training sendiri tapi besok kita akan membahas generalnya tetap teman-teman akan mengerti konsepnya bagaimana gitu ya oke keep calm and see you tomorrow sekarang kita buka beberapa menit terakhir untuk tanya jawab selamat menikmati